Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang JSON, JQuery, dan Ajax. Next. Ini anggota kelompok kami beserta NPM-nya. JSON. JSON, JavaScript Object Notation adalah sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Next. Next. Bahasa program yang mendukung penggunaan JSON antara lain PHP, Python, Ruby, C++, Perl, dan JavaScript. Next. Fungsi JSON. Yang pertama, file yang lebih ringan, struktur kode yang lebih sederhana, kode yang mudah dipahami oleh manusia. Next. Next. Perbedaan JSON dengan XML, yaitu proses loading data yang lebih ringan, penulisan kode yang lebih cepat, dan lebih ringkas karena tidak memerlukan tag, pembuka, dan penutup. Next. Ini perbedaan gambar antara XML dan JSON. JSON terlihat lebih ringkas dibandingkan dengan XML. Next. Struktur JSON. Terdiri dari dua struktur, yaitu kumpulan value yang saling berpasangan, contohnya adalah object, lalu ada daftar value yang berurutan, contohnya adalah array. Next. Syntax JSON. Syntax JSON. Syntaxnya terdiri dari dua elemen, yaitu k dan value. Di sini terdapat contoh dari syntax JSON. Syntaxnya selalu dibuka dan ditutup dengan tanda kurung-kurawal, lalu kemudian dipisahkan oleh titik 2 agar jelas. Next. Di sini, k dikenal sebagai titik, termasuk k, lalu ada new york sebagai value. Next. Terdapat JSON memiliki jenis value. Yang pertama, string, object, array, kolian, number, dan null. Next. Number. Jenis data ini berupa angka, dengan catatan, angkanya harus merupakan integer atau angka bulat, seperti gambar berikut, yaitu 29. Next. Lalu ada string. String itu adalah data yang terdiri dari karakter unicode. Next. Lalu ada array, yaitu kumpulan object. Kumpulan ini dibuka dan ditutup dengan kurung siku. Seperti contoh k di bawah ini yang ditutup dan dibuka oleh kurung siku. Next. Lalu ada object. Object adalah sepasang key dan value, seperti pada contoh sintax yang tadi kita bahas. Object dibuka dan ditutup dengan kurung-kurawal. Jika ada lebih dari satu object, masing-masing dibisahkan oleh koma dan spasi. Seperti contoh gambar di bawah ini, karyawan, nama, anton, dan asal, Bandung. Semua yang ada di dalam kurung-kurawal adalah object yang merupakan value dari karyawan. Next. Lalu ada boolean. Boolean sendiri adalah jenis data yang menyeberisikan pernyataan, benar atau salah. Seperti Anda tinggal memasukkan true atau false, seperti gambar di bawah. Karyawan tetap lagi false. Lalu ada null. Jika sebuah key tidak memiliki value, Anda dapat mengetikkan null. Seperti jika golongan darah tidak diketahui, maka tinggal menulis null di source code-nya. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah jQuery. Jadi, sejarahnya jQuery ini adalah ketika John Resig, yang merupakan otak di balik jQuery. Karyanya ini itu pertama kali diumumkan di NYC Barcamp pada awal tahun 2006. Di situs web tersebut, dia mencatat bahwa dia menciptakan jQuery ini karena tidak puas akan library yang saat itu sudah tersedia dan merasa bahwa seharusnya framework-framework tersebut itu bisa jauh lebih baik dengan mengurangi sintaktik fluff dan menambahkan kontrol khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat umum. Kemudian, para pengembang datang untuk membantu menyempurnakan library ini dan akhirnya menghasilkan rilis stabil pertama dari jQuery versi 1 pada tanggal 2006 berkembang ke versi 1.7.1 dan seterusnya sehingga mempunyai plugin yang sangat banyak. Sebuah plugin ini itu adalah ekstensi dari jQuery yang bukan bagian dari library inti. Untuk penjelasan sintaktik fluff, ini adalah perbandingan berapa banyak karakter non-kritis ekstra yang ada yang memperlambat programmer, tidak termasuk garis akhir atau spasi putih. Jadi untuk pengenalan jQuery ini, jQuery adalah sebuah javascript library serta jQuery mempunyai semboyan, yaitu writeless tumor. Dan jQuery dirancang untuk memperingkas kode-kode javascript serta jQuery itu sebuah javascript library yang cepat dan ringan untuk menangani dokumen HTML, menangani event, dan membuat animasi dan interaksi Ajax. jQuery dirancang untuk mengubah cara Anda menulis javascript. Kita dapat melihat bagaimana perbedaan, bagaimana program tersebut ditulis menggunakan javascript dan jQuery. Kalau kita menggunakan javascript untuk ditampilkan di HTML, perlu menggunakan document.getelementbyit.innerhtml. sedangkan untuk penggunaan jQuery sendiri, kita tinggal menggunakan tanda tolar crashdemo.html dalam kurung string helloword. Untuk fitur unggulan jQuery, jadi jQuery itu sebuah library yang mempunyai beberapa fitur unggulan. Jadi fitur jQuery unggulan ini itu seperti memanipulasi HTML atau DOM, memanipulasi CSS, HTML event method, efek dan animasi, ayat, CSS3 compliant, dan cross-browser. Untuk kelebihan jQuery, di dalam dunia open source, jQuery cukup mendapatkan dukungan karena mempunyai banyak kelebihan seperti dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman lain, mendukung berbagai macam plugin, dan membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Ada pula untuk kekurangan jQuery, seperti perangkat Luna open source terkadang mempunyai beberapa masalah, dan saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia. Ini berarti beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan taripata yang lainnya. JQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari. Untuk penulisan sintaks jQuery, itu biasanya dibuat untuk memilih elemen-elemen HTML, dan menakukan aksi terhadap elemen yang dipilih. Contoh untuk tanda dolar, itu untuk mendefinisikan bahwa itu sintaks jQuery, selektor untuk menunjukkan elemen yang dipilih atau dituju, sedangkan action adalah sebuah cara yang akan dilakukan terhadap elemen yang dipilih. Untuk jQuery selektor sendiri, itu berguna untuk memanipulasi elemen HTML sebagai kelompok atau sebagai elemen tunggal, dan memungkinkan Anda untuk memilih elemen HTML dengan nama tag, nama atribut, ataupun konten. Contoh di sini ada tanda dolar P, itu adilnya selektornya, itu memilih semua elemen yang mempunyai tag P. Dan untuk yang kedua, P.intro itu memilih semua elemen P yang mempunyai kelas intro, sedangkan P.crash.demo itu memilih semua elemen paragraph yang mempunyai ID demo. Untuk jQuery attribute selektor, ini mirip seperti expat dalam hal memilih elemen bertasarkan atribut yang ada. Seperti haref, itu memilih semua elemen dengan atribut haref, ini yang membedakan ada tanda kurung. Yang kedua, untuk haref crash, itu memilih semua elemen dengan atribut haref bernilai crash. Selanjutnya, untuk yang ketiga, memilih semua elemen dengan atribut haref dengan nilai bukan sama dengan crash, itu yang menjadi ciri khasnya ada tanda seru. Dan haref dolar, .jpg, memilih semua elemen dengan atribut haref yang mengandung .jpg. Untuk expat tersendiri, itu adalah bahasa query untuk memilih bagian-bagian notice dari sebuah dokumen XML. Expat ini dirancang berdasarkan struktur pohon dari dokumen XML, dan memiliki kemampuan untuk menafigasi struktur pohon tersebut, serta memilih bagian-bagian dari dokumen XML berdasarkan berbagai macam kriteria. Penggambaran bahasa expat itu seperti ini, ada xquery di tengah-tengah expointer, xlink, expat, dan xslt, seperti diagram Venn. Serta ada pula untuk efek-efek dengan jQuery, contohnya yaitu jQuery show, ini berguna untuk menampilkan elemen yang tersembunyi, jQuery height berguna untuk menyembunyikan elemen yang dipilih, jQuery google, itu merupakan gabungan fungsi height and show, jQuery slide down menampilkan elemen yang tersembunyi secara efek sliding, dan jQuery slide up menyembunyikan elemen secara efek sliding. Ini adalah contoh dari height dan show, yang height untuk menyembunyikan, dan yang show untuk menampilkan sebuah elemen HTML. Lanjut. Kalau ada tugler, itu memiliki dua fungsi, yaitu hampir sama dengan gabungannya dari show dan height. Jadi, kalau misalnya kita ingin menampilkan, tinggal klik tombol tugler itu, lalu jika ingin menyembunyikan lagi, kita klik button dengan ID tugler itu. Lanjut. Lalu ada contoh dari slide down, yaitu apabila menekan atau klik sebuah button atau tombol, pada contoh kali ini itu akan memanjang atau melebar ke bawah. lanjut. Lalu ada contoh dari slide up, yaitu apabila elemen HTML itu sudah melebar seperti ini, yang bawahnya itu, hello world, kalau kita klik atau menekan tombol slide up, maka akan mengecil atau kembali lagi ke atas untuk bagian hello world-nya. Lanjut. Lalu ada contoh yang ke-6, yaitu jQuery slide toggle, yaitu gabungan antara slide down dan slide up, lalu ada fade in, yaitu menampilkan elemen yang dipilih. Lalu ada jQuery fade out, yaitu menyembunyikan elemen yang dipilih secara efek memudar. lalu ada jQuery fade 2 untuk mengatur tingkat kebudaran elemen terpilih menuju tingkat opacity yang lebih tinggi. lalu ada opacity yang ditentukan oleh jQuery animate untuk mengubah suatu elemen dari satu keadaan-keadaan yang lainnya. Ini adalah contoh dari slide toggle, yaitu gabungan dari slide up dan slide down. jika kondisinya itu slide up, terus kita klik, maka akan mengubah ke posisi yang menjadi slide down. Jika tombolnya itu sudah slide down, jika kita klik lagi, maka akan merubah dirinya menjadi posisi semula atau slide up. Selanjutnya, ini adalah contoh dari fade in, yang apabila kita klik tombolnya, maka akan memunculkan elemen HTML tersebut. Lanjut. Terus ini ada contoh dari fade out, yaitu apabila kondisinya itu sudah menampilkan elemen HTML, terus kita klik tombolnya, maka akan membuat elemen HTML itu tersembunyi atau hilang. Lanjut. Terus ini ada contoh dari fade toggle, yang pertama itu kondisinya adalah muncul. lalu setelah kita klik tombol fade box, maka akan membuat elemen HTML yang menjadi pudar, karena sudah di setting seperti itu. Lalu jika kita klik tombol fade boxnya lagi, maka akan membuat opacity dari elemen HTML itu menjadi satu, atau muncul kembali. Lanjut. lalu ada metode animate, yaitu metode untuk mengolah atau melakukan custom terhadap sebuah animasi. Yang ke-12 ada metode stop, untuk menghentikan animate atau animasi sebelum animasi itu benar-benar selesai. lanjut. Ini adalah salah satu contoh dari metode animate, yang mana terdapat sebuah kotak div dari sisi kiri, dan jika kita menekan atau melakukan klik terhadap tombol start animation, maka kotak tersebut akan terpindah ke kanan 250 piksel. lanjut. Lalu ini ada metode stop, yaitu pada contoh kali ini itu, terdapat sebuah animasi dengan metode slide down, yaitu yang membuat elemen dari HTML ini akan menuju ke bawah atau melebar ke bawah, tetapi karena ada metode stop, maka proses menuju atau melebar ke bawahnya itu tidak sampai selesai. Jadi hanya sebagiannya saja. Lalu, kesimpulan dari jQuery sendiri itu adalah, yang pertama jQuery adalah library yang cukup populer, dan dapat mempermudah dalam menggunakan JavaScript. Lalu kita dapat memanfaatkan library ini untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi web. Dan yang terakhir yaitu, sintaks yang digunakan lebih serana daripada JavaScript, sehingga program Anda akan terlihat lebih serana, tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Lalu ada AJAX. AJAX adalah singkatan dari Asimbrons Ceposcript NXML, yaitu pemrograman yang memberikan peluang untuk menciptakan sebuah halaman web yang cepat dan dinamis. AJAX digunakan sebagai teknik pengembangan website untuk membuat sebuah aplikasi web yang interaktif. Cara kerjanya adalah dengan memperbarui bagian-bagian tertentu, dari halaman web tersebut tanpa merefresh atau mereload seluruh halaman web yang ada. AJAX sendiri merupakan metode suatu halaman web, menggunakan JavaScript untuk mengirim dan menerima data dari server, tanpa harus menyegarkan halaman tersebut. sedangkan XML merupakan semis dari markup language layaknya HTML yang kerap kali digunakan untuk mengirimkan data melalui internet. secara AJAX pada tahun 1990-an, sebanyak halaman web didasarkan pada halaman HTML lengkap. Setiap tindakan yang dibutuhkan pengguna, bahwa halaman dapat di-reload kembali dari server. Proses ini tidak efisien seperti tercemin dari pengalaman pengguna. Semua konten halaman menghilang, kemudian muncul kembali. Setiap kali halaman reload disebabkan oleh perubahan parsial. Semua konten harus digiriman kembali, bukan hanya informasi yang berubah. Hal ini dapat menempatkan beban tambahan pada server dan menggunakan bandwidth yang berlebihan. Asinkronus pemuatan ini isi pertama kali menjadi praktis ketika applet Java diperkenalkan pada versi pertama dari bahasa Jawa pada tahun 1995. Ini memungkinkan dikompilasi kode client-side untuk membuat data asinkronus dari server web. Lalu pada tahun 1996, internet explorer memperkenalkan elemen asink untuk HTML yang juga memungkinkan beban asinkron. Ini di asak. Yaitu pertama, data dari server secara secara secara, lalu aktif tampilan. Dan juga, lalu membuat data asinkronus dari server web. Callbacks. Ancap digunakan untuk pemulauan callbacks. Dengan hanya mengirimkan data yang diperlukan. Pemproses dan terbatas server membuat prosesnya cukup cepat dan harus mengubahkan pelangganan. Membuat asinkronus call. Asinkronus call adalah panggilan asinkroni ke server web sehingga perampuan client tak perlu menunggu semua data. Karena, pospek halaman dililangkan, aplikasi yang diaktifkan akan terlalu responsif, tersebut cepat dan tamat punggula. Meningkatkan kecepatan. Tujuan utama penggunaan asinkronus selama proses mengirim pesan terjadi, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Mengupdate tampilan website tanpa reload. Pengunjung website bisa lebih nyaman mengakses website tanpa perlu berulang kali reload halaman. karena Ajax hanya mengirimkan sebagian data yang dibutuhkan untuk proses Ajax. Data website lebih cepat dan responsif. Dengan adanya Ajax, hanya data yang diperlukan saja yang akan direquest ke server. Jadi, proses di servernya menjadi lebih cepat dan data bisa langsung digirim kembali ke dalam browser. Dan dampaknya yang dirasakan oleh pengunjung atau user yang adalah loadingnya website jadi lebih cepat untuk merilau. Manfaat Ajax. Berapa manfaat yang bisa didapatkan, yang bisa kawan-kawan dapatkan dari bahasa pemegaman Ajax, antara lain yaitu, yang pertama, validasi data yang bisa didapatkan secara real-time. Dua, auto-complete ketika user sedang mengisi data atau bisa disebut auto-fill. Yang ketiga, mampu merefresh data dan server di push servernya. Yang keempat, membuatkan aplikasi desktop atau web menjadi lebih atraktif dan responsif. Kelebihan Ajax. Membuat permintaan pada server tanpa membuat kembali reload halaman. Data yang dikirim sedikit sehingga menghemat bandwidth dan mempercepat koneksi. Proses dilakukan yaitu di belakang layar. Banyak ditukung oleh browser-browser baru yang sangat populer. Aplikasi yang dibangun semakin interaktif dan dinamis. Menikahkan user experience, mengurangi penggunaan bandwidth, meningkatkan produktivitas user, dan meningkatkan kompatibilitas. Kelemahan dari Ajax. Yang pertama yaitu integrasi browser. Dikarenakan konten halaman mengandung prinsip asinkron di mana data bisa di-update dan pahala alaman direfresh, maka terjadinya perubahan. Tampilan tidak terjadi bagian host or data browser sehingga ketika tombol back di-klik yang muncul bukan tampilan. Seperti sebelum mengisut kode aja, keselamatan malah halaman sebelumnya. Yang kedua, apabila pengguna mendisable atau menonaktifkan javascript di browser-nya, maka Ajax tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya, search engine optimization. Karena konten di-generate, menggunakan javascript, search engine tidak bisa mendex-nya, sehingga dapat mengurangi efektivitas halaman ditinggul dari SEO. Selanjutnya, terlalu mengandalkan javascript. Ajax menggunakan javascript yang kadang diimplementasikan secara berbeda di bagian browser atau versi tertentu dari sebuah browser yang digunakan. Yang terakhir, yaitu kekurangan dukungan dari editor. Cara kerja Ajax. Yang pertama, browser akan membagi Ajax javascript untuk mengagirkan XMLH, DPP request, dan memiliki HTTP request ke dalam server. XMLH, DPP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron. Server HTTP yang diterima, memproses, dan mengiliki data kembali ke browser. Yang terakhir, browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan dalam halaman website tanpa perlu mereload atau membuat halaman baru lagi. Berikut adalah contoh penggunaan Ajax dalam HTML. yaitu kita membuat codingannya, yaitu dengan seperti ini, contoh penggunaan Ajax dan menggunakan button, kita carikan change content. Next. Contoh penggunaan Ajax dalam pengambilan database. Contohnya yaitu seperti ini, membuat atuannya mengambil informasi dari database, menggunakan option value, select option, dan dalam select option bisa memilih salah satu dari nama tersebut, dan di bawahnya adalah informasi yang akan diberikan. Next. Contoh penggunaan Ajax dalam BHB. Contoh codingannya seperti di bawah ini. Oke, next. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari Kelompok Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi dari BBT kami. Terima kasih atas perhatiannya.